Kamu kesini, tolong saya. Saya di kantor polisi. Saya dituduh mencuri motor. Waduh! Cepet, kamu kesini. Ke kantor polisi? Iya. Maaf, po. Saya gak berani. Jadi Willy juga mau keluar. Gak kuat sama Bubun. Masalahnya, sekarang Willy punya tanggung jawab buat ngembalikan uang pinjaman yang disuruh Bubun. Bubun gak mau angkat telepon. A pernah susulin ke terminal. Dia gak ada. Dia menghindar dari A. Terus, Willy gimana? Suruh si Willy ketemu A. Iya, A. Itu pengangguran bukan? Sepertinya iya. Menurut kamu, dia miskin gak? Mungkin. Lemah iman gak? Harus kita cek dulu. Kamu mau langsung pulang? Atau mau mampir dulu? Mampir kemana? Siapa tahu kamu mau mampir ke bioskop? Mau langsung pulang aja? Oke. Salam buat aku? Gak usah pake. Gak apa-apa. Kalau takut jatuh, kamu pegangan aja ke saya. Cuma pegangan jaket juga gak apa-apa. Kenapa? Serem, ah. Lihat tato-nya. Orang pake tato mah biasa meren. Ini mah kayak gangster. Cemen, kamu mah. Kalau gak berani kamu diem di sini. A. Ya? Ada apa? Saya mau tanya. A, pengangguran? Belum. Ah, miskin. Gak terlalu sih. Kalau buat sehari-hari mah cukup. Alamah iman. Gak tahu tah. Iman mah iman. Tapi kalau sholat, cuma hari Jumat. Yang lima waktu mah lewat. Soalnya kata teman saya, kalau sampai tiga kali gak sholat Jumat, saya harus pulang sahadat. Emangnya kenapa? Gak apa-apa. Cuma nanya aja. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Teman Bapak tidak mengenakan helm. Iya, Pak. Gak ada. Bisa dilihat surat-suratnya? SIM sama STNK-nya, Pak? Kalau SIM ada. Tapi kalau STNK gak ada. Kalau begitu, Teteh bisa turun dulu dari motor. Bapaknya bisa ke pinggir dulu. Itu yang tadi dibawa Ujang? Iya. HP buat si Neng? Iya. Tadi kenapa gak ke SI aja? Prosedur. Kan Akang yang nyuruh. Si Neng di rumah? Di kamarnya. Neng? Iya? Bapak udah beli HP baru. Siomai. Iya, Neng. Neng kan maunya HP sungsang, bukan siomai. Uang yang Bapak punya Cuma bisa buat beli HP siomai. Kamu mau syukur, Gak mau terserah. Kebutuhan kamu bukan cuma buat HP baru. Setiap hari kamu butuh Ongkos buat sekolah, Buat jajan, Buat kebutuhan lain yang suka tiba-tiba ada. Buat ini, Buat itu. Yang lebih penting lagi, Sebentar lagi kamu masuk universitas. Butuh biaya besar. Sampai hari ini Bapak belum tahu. Bapak sanggup apa enggak. Kalau kamu gak bisa prihatin, Gak bisa ngerti keadaan Bapak, Itu artinya kamu gak kasihan sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Anda saudara Bubun? Iya, ada apa? Kami dari kepolisian, Berdasarkan pelanggaran lalu lintas yang mana. Motor saudara tidak dilengkapi dengan surat-surat. Identitas motor saudara merupakan Barang hasil curian. Saya beli, Pak. Bukan mencuri. Sumpah, Pak. Untuk menjelaskannya, Di kantor polisi. Sekarang saudara saya bawa. Ledang, ledang, ledang. Ledang, Pak. Ledang, ledang, ledang. Ledang, ledang. Halo? Wil? Ya? Kapan kamu ketemu sama Kang Cecep? Nanti dinas dulu. Gak usah. Nanti dimarahin sama si bos. Jangan takut sama Bubun. Itu urusan Kang Cecep. Gitu? Iya. Ketemu di mana? Di warung kopi Mang UU. Itu di mana? Saya belum tahu. Nanti saya share lock. Tapi kamu benar. Kalau si bos marah, Urusan Kang Cecep? Iya. Oke lah kalau begitu. Iya, bos. Kamu di mana? Di terminal. Kamu ke sini. Tolong saya. Saya di kantor polisi. Saya dituduh mencuri motor. Waduh. Cepet. Kamu ke sini. Ke kantor polisi? Iya. Maaf, bos. Saya ngeberani. Kenapa? Saya pernah ditangkap polisi gara-gara ribut di tempat tangdutan. Gak apa-apa. Keberani, bos. Kamu ngebantah saya. Saya bukan ngebantah, bos. Saya takut polisi. Tidak. 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 Terima kasih.